Intro Halo apa kabar pemirsa Senang sekali dapat kembali menjumpai Anda dalam program Dialog Khusus Dan hari ini kita akan mengangkat topik seputar bersinergi untuk kemajuan Nias Utara Seperti apa hubungan kita untuk hari ini dan siapa narasumber yang sudah hadir di studi untuk saat ini Tentunya bersama saya di Rana Sution inilah program Dialog Khusus Kabupaten Nias Utara adalah salah satu kabupaten yang ada di Pulau Nias Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Nias Utara terdiri dari 11 kecamatan, 1 kelurahan dan 112 desa Dalam gelaran program Dialog Khusus hari ini yang bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Nias Utara Kita akan mengangkat tema bersinergi untuk kemajuan Nias Utara Yang dihadiri langsung oleh Bupati Nias Utara ada Bapak Amin Zaruwaruwu Kita sampai terlebih dahulu, selamat pagi Bapak Selamat pagi, ya ahobu Ya, apa kabarnya untuk hari ini Pak? Good Sehat ya Pak, ya bagus Baik, dan hari ini di Studio I News, senang sekali bisa menghadirkan Bapak disini Dan kita ngobrol-ngobrol seputar Nias Utara Tentunya pengen tahu juga nih Pak, seperti apa sekarang ini Nias Utara Selamat dalam pesan jabatan Bapak khususnya Silahkan Pak Baik, terima kasih Kepelawan Nias ini terdiri dari 4 kabupaten 1 kota Yaitu Nias Selatan, Nias Barat, Nias Kota Guni Soli, dan Nias Utara Tentunya Nias Utara ini adalah merupakan salah satu potensi wilayah yang sangat luar biasa Di bidang perikanan dan terlebih di pariwisata Dan kondisinya masih terus pemenahan Memang kondisinya masih belum familiar sekali ya Di tingkat provinsi dan juga di nasional dan terlebih di mancanegara Karena kita baru mulai mengejot Langkah-langkah peningkatan di khusus pariwisata Oke, nah untuk potensi wisata Salah satunya ini ada lokasi surfing yang berada di kecamatan Afulu Nah ini mungkin bisa diceritakan juga nih Pak Apa sebenarnya program yang Bapak akan laksanakan ke depannya Khususnya untuk surfing ini sendiri? Silahkan Baik, memang potensi wisata menjadi andalan kita di Kabupaten Nias Utara Dengan tujuan untuk mengangkat semua potensi Dan untuk memperkenalkan Nias Utara sampai ke mancanegara Memang dua tahun terakhir kita sudah melaksanakan event dan sudah berstandar internasional Dan tentunya hal ini memang saya menyadari bahwa Ada banyak kendala ya, terlebih serana perserana yang belum memadai Ya terlebih serana jalan termasuk perotelan yang masih belum ada Dan tentunya bagi saya itu tidak menjadi penghalang Karena itu kan kita dulu berani memulai Dan sekarang sudah pelan, jalannya kita sudah mulai bangun Dan begitu juga serana perserana sudah mulai ada Dan tentunya ini potensi ini adalah merupakan salah satu potensi di wilayah Sumatera Utara Kenapa kalau kita mau bicara tentang Sumatera Utara Maka salah satu penyangga wisata di Sumatera Utara ini yang sangat bagus adalah di Kepulauan Nias Salah satunya adalah di Nias Utara Makanya potensi ini adalah merupakan kebanggaan kita Sumatera Utara Walaupun dia berada di Kabupaten Nias Utara Sehingga potensi ini sangat luar biasa Di Nias Utara ini ada beberapa potensi wisata yang memang bisa kita andalkan Di mancanegara termasuk surfing Surfing ini berada di Kecamatan Nafulu Dan di Kecamatan Nafulu ini ada tujuh spot Ya tujuh spot yang memang bisa dilakukan event atau competition untuk surfing Dan yang kita baru buka ini baru satu lokasi Yang enam lagi masih belum karena kita fokus satu persatu Oke Dan begitu juga ada yang namanya Laut Mati Yang terletak di Ture Loto Kecamatan Lahewa Dan ini juga sangat potensial Untuk menjadi tempat wisata Yang bersandar mancanegara Seperti apa misalnya Pak? Dia ini kan Laut Mati ini tenang sekali seperti danau Dan dia luas sekali Dan tentunya ini ada kerang-kerangnya Sehingga ini sangat potensial Dan terlebih surfing ini Yang memang dia ini memiliki ombak tinggi Berada di Pasir Putih juga Dan ada juga yang berada di Karang Sehingga ini sebenarnya sebuah mutiara Yang memang belum muncul selama ini Sehingga tentunya Ini terus kita gelorakan Kita dorong Supaya potensi ini akan dikenal Di mancanegara Dan menjadi sebuah kebanggaan Sumatera Utara Dan juga untuk Nias Utara Nah kemarin baru Bapak melaksanakan Untuk Nias Utara sendiri Event surfing ini untuk kedua kalinya ya Pak Nah ini bagaimana Pak? Responnya, dampaknya juga Khususnya untuk Nias Utara sendiri Apakah memang ini juga berpengaruh juga Maksudnya untuk mengenalkan lah Kepada masyarakat khususnya ya Di Sumatera Utara Atau mungkin di manapun lah begitu Untuk kedepannya Ini bagaimana para wisatanya? Dan memang waktu kita laksanakan Event yang kedua itu Di bulan Juni 2023 Ya luar biasa respon dari lokal Dan begitu juga di mancanegara Dimana pada saat itu Diselenggerakan oleh IO kita PSOI Dan pesertanya itu ada beberapa negara Yang ikut Dan terlebih ini masyarakat lokal Wisata lokal yang memang Kunjungannya itu luar biasa ribuan Ya sehingga dikurang lebih ini Pelaksanaan empat hari itu Ada 30 ribu wisata Dan tentunya Wisata kita dari luar ini Memang mereka mengalami Beberapa tantangan Karena disana itu belum ada hotel Dan masih fasilitas yang terbatas Standar begitu ya Pak? Yang standar Sehingga Namun tidak mengurangi Nilai semangat mereka Sehingga tentunya Memang ini menjadi pair kita Yang jelasnya deh Bahwa respon pasal saat itu Adalah positif Malapun mereka salut pada saat itu Karena ombak kita itu Pecahnya di sayap kiri Sehingga biasanya itu Lebih banyak sayap kanan Sehingga ini Niasutara ini memiliki Pecahan ombak di kiri Dan ada juga di kanan Sehingga memang Apalagi ombaknya itu Pada saat itu Sangat menantang Sehingga mereka akan lebih semangat Ya untuk Bisa berselancar lebih Iya siapa saja yang mengikuti Event-event itu Pak Ketika Pagelaran itu dilaksanakan Itu ada beberapa negara Kemarin itu Ada juga dari Indonesia Ada juga dari Australia Amerika Dan ada juga dari Beberapa negara yang lain Kalau untuk dari Masyarakat kita Pak Di Sumatera Utara Dan sekitarnya Begitu ada yang Join di sana juga? Ada Dari Niaselatan Ada juga kita dari lokal Di Kecamatan Nafulu Niasutara Walaupun memang mereka ini Masih junior Tapi sudah mulai masuk Ke tahap Event Walaupun memang Standarnya itu Level junior ya Dan yang jelasnya itu Bahwa Dari Bali juga ada Dari luar negeri juga ada Iya Dan betulnya Setelah Bapak melaksanakan Event tersebut Pasti ada yang Bapak Nilai Kekurangannya Dan yang nantinya Pasti akan menjadi PR Dan merupakan ini Target utama Untuk dilaksanakan Begitu Kira-kira apa nih Pak? Yang jelasnya dulu Kalau respon positif Is oke Dan yang kita catat Beberapa yang menjadi Catatan PR kita itu Adalah mengenai Sarana-persarana jalan Iya Yang masih Jauh dari Standar lah ya Iya infrastruktur ya Pak ya Infrastruktur Dan begitu juga Perhotelan Restoran Dan begitu juga Masih kita harus Menguatkan masyarakat lokal Di dalam menerima Kondisi Kondisi Keberadaan Keberadaan Wisata Dari luar negeri Dan ini Terus kita melakukan Termasuk tahun ini kan Jalannya kita sudah mulai buka Dan kita pun Menyampaikan Beberapa pihak Kalau ada yang Mau berinvestasi Perhotelan Kita akan Kerjasama Kita sediakan tanah Dan begitu juga Kalau ada yang buka restoran Kita akan Fasilitasi Kita berharap Bahwa hal ini Bisa Ada Investor Dan begitu juga Diambil bagian Oleh pemerintah Bagi provinsi Mampusut Untuk membantu Oke Nah tadi Mau mengatakan Masanya infrastruktur Apa sebenarnya Yang menjadi PRnya sekali Dari infrastruktur Apakah memang Jalan yang memang Sangat tidak bersahabat Atau bagaimana Dari tujuh lokasi Surfing ini Kalau kemarin itu Satu pun belum ada Yang sampai Roda empat Di tepi pantainya Sehingga baru Kita melaksanakan Dua kali event Dan baru Satu dari tujuh lokasi Ini Bisa sampai Roda empat Dan itu pun Bukan dalam posisi Asfal Baru pembukaan dia Atau nama Di sana itu Under luck Tadinya belum ada Belum ada sama sekali Sehingga Semacam di Jalan kebun Atau hutan Yang kita sudah buka Sehingga kondisinya ini Memang Menjadi Gangguan Menjadi tantangan Bagi kita Dalam melaksanakan Kegiatan Begitu juga Jalan utama Yang dilalui ini Adalah jalan provinsi Jalan provinsi Sehingga Ini kan jalan provinsi Baru lagi masuk ke dalam Sampai ke tepi Ke pantai Jalan utama ini juga Menjadi tantangan Karena Sampai saat ini Belum tertangani dengan baik Dari provinsi Sehingga sebenarnya Ini gandengan ya Artinya provinsi Dan begitu juga Ada jalan masuk Sehingga Kalau ini bisa Diselesaikan Dua-duanya ini Maka Nilai pariwisata kita Akan semakin Lebih bagus Betul Lalu apa upaya Bapak sendiri Untuk bisa Menyerahkan itu Untuk infrastruktur ini Yang pertama dulu Kita terus koordinasi Dengan pihak Pemimpin Sumatera Utara Terakhir Dua minggu yang lalu Pak Pemimpin Sumatera Utara Bersama rombongan Datang ke Nias Utara Oke Dan kita sudah menyampaikan Nah ini kita melihat Pak Jalan ini Ini dimana ini Pak Bisa dijelaskan juga Yang sedang kita lihat Di tayangan Ini Jalan Provinsi juga ini Jalan provinsi Tapi ini menuju juga Ketempat Objek wisata tersebut ya Menuju juga ke tempat Objek ini Oke Objek wisata Ya ini Sehingga Dan masih panjang lagi Yang masih belum tertangani Ini hanya sebagian kecil saja Hanya sebagian kecil Ya ini juga Waktu datang Pak Menteri PUPR Ya kita juga minta dukungan Begitu juga Waktu datang Pak Presiden ini Ya Lumayan lah Kiranya ada banyak Pembangunan disana Termasuk jalan lingkar ini Yang barusan Selesai Ditender ya Nah ini Ini Pak Bapak Presiden Jokowi Yang mengunjungi di Nias Utara ya Pak Ini ya Pak Ini tempat objek wisata Yang kita bahas hari ini Menuju 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 objek wisata Dan ini Jalan ini sedang dikerjakan Yang ini adalah Mengakses Nias Utara Menuju Nias Barat ini Oke Pelasanaan sekarang ini Sedang pelasanaan Oke baik Dan ini sekarang ini Semua infrastruktur Sedang lagi berjalan Sedang berjalan Baik dari kabupaten Sebagian dari provinsi Dan terlebih-lebih dari pusat Iya Dan memang kuncinya Di pariwisata ini Kalau memang serana-perserana Sudah bagus Maka tentunya Wisata itu Akan semakin lebih Bagus lagi Oke Kita break dulu Pak Kita akan lanjutkan nanti Di segmen berikutnya Dan untuk Anda Pembangunan jangan kemana-mana Tetap bersama kami Dalam program Dialog Khususus Baik terima kasih Pemirsa untuk Anda Yang masih tetap setia Bersama kami Dalam program Dialog Khusus Dan kita masih bersama Dengan Bapak Amiza Ruhwaru Sebagai Bupati Kabupaten Nias Utara Dan hari ini Kita mengangkat topik Seputar bersinergi Untuk kemajuan Nias Utara Tadi kita sudah Berbincang juga Di sepen pertama Ini masih tetap juga Masalah mengenai infrastruktur Karena itu sangat Mendorong dan membangun Untuk perkembangan Pariwisata di sana ya Pak Ya tentunya Bisa dilakukan kembali Seperti apa Kira-kira upaya Yang akan dilakukan Bapak Semiru sebagai Bupati Di kedepannya Agar infrastruktur ini Lebih berjalan Dan bersinergi Jadi Jalannya itu Sudah oke Yang pasti Kalau sudah begitu Pariwisatanya juga Lebih mudah diakseskan Begitu Silahkan Baik Memang kan Kondisi jalan Nias Utara ini Masih Di bawah 50% Yang bagus Makanya kita pun Pemerintah daerah Melakukan Gerakan Sinergi Jalan juga Kita harus perjuangkan Bidang yang lain juga Seperti pariwisata Perikanan juga Harus kita intervensi Dan tentunya Ini sembari jalan Ya dan tentunya Tanpa juga Mengecuali Keberanian kita Melaksanakan beberapa Event Walaupun dalam konteks Keterbatasan Tentunya Bagaimana Menyukseskan ini Maka terus kita Bekerjasama Silaturahmi Berganingan tangan Dengan pikap provinsi Dan kemetrian lembaga Karena cukup Saya menyadari Bahwa Kalau hanya Tanggung jawab Serta merta Dari kabupaten Ini pasti Tidak bisa Termaksimal Pencapaian Namun Namun Saya melihat Bahwa ini Hal yang positif Yang terus Dilakukan oleh Kabupaten Dan juga ada Dukungan dari provinsi Dan terlebih Kementerian Dan memang Hal ini Memang pekerjaannya Cukup besar sekali Karena sarana Persarana yang hampir Kita katakan Mulai dari nol Dan begitu juga Sarana yang lain Yang masih butuh Penguatan-penguatan Dan investor Yang harus masuk Sehingga tentunya Yang jelasnya disini Bahwa gerakan Pemerintah itu Sudah serius Masyarakat juga Sudah menerima Dengan baik Sekarang tinggal Sebuah Gerakan Bagaimana Pemerintah bisa Mengkeroyok Pembangunan itu sendiri Karena Tidak hanya Untuk pembangunan Sarana jalan Termasuk Bidang-bidang Telekomunikasinya Internetnya Yang Di sana juga belum ada Masih belum maksimal Belum maksimal Maksudnya Sudah ada Tapi Kalau dia jaringan itu Kan lari-lari Hilang tidur Begitu ya Begitu juga Dari tujuh lokasi itu Ada enam lagi Yang belum ada Yang belum ada Akses jalan Oh oke Sehingga kalau ada orang-orang Barat itu ya Yang penselacar itu Mau ke lokasi itu Bawa motor Setelah itu jalan kaki Sehingga Papan selancar itu Dari mereka itu Mereka Harus Membayar orang Membawa Papan selancar mereka itu Sehingga Secara standar Dan kebutuhan Penselacar itu Sudah Tidak sesuai lagi Malah pun di Kecamatan Nafulu ini Ada beberapa puluh tahun Ada puluhan tahun Ini sudah tinggal di Kecamatan Nafulu Mereka ini beberapa Keluarga Dan sampai sekarang Mereka tinggal di sana Dan mereka Sangat senang Dengan ombak di sana Dan begitu juga Suasana alamnya Apalagi kita itu Kan ombaknya itu Berbatasan dengan Lautan Samudera Iya Sehingga sangat bagus sekali Pada musim-musim Ombak itu ya Luar biasa itu Sebenarnya kalau kita Manfaatkan Kita lestarikan Dengan baik Itu tidak Kalah dengan Di Bali Misalnya katakan begitu ya Pak Tapi memang Kembali lagi Ke infrastruktur Dan sarana-perasaran Kalau infrastruktur ini Sudah dibangun Saya katakan Bali itu kalah Kalah ya Pak Kalah Oke Ya coba bayangkan dalam satu kecamatan itu Di kecamatan Nafulu Ada tujuh sport Dan ini sudah Berstandar internasional Tetapi kita kalah Masalah sarananya Kalah masalah sumber daya alamnya Mungkin terbaik di Indonesia Saya katakan Nah inilah menjadi Tentangan bagi kita Iya betul Dan sebenarnya pun Provinsi Sumatera Utara Harus ikut bagian Secara serius ini Karena ini kan kebanggaan Potensi Sumatera Utara Walaupun dia berada di Nias Utara ini Ini harapan kita Dan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Utara pun Pak Zumri sudah datang ke Nias Utara Pada saat itu Waktu pembukaan Surfing itu Iya nah Tadi kita juga melihat Pak Presiden Jokowi Sudah datang juga Mengunjungi ke sana Dan pada dari kementerian juga Begitu Nah dengan adanya begitu ya Pak Apa kira-kira upaya Atau mungkin dari Pemerintah pusat sendiri Untuk mendukung Nias Utara ini Khususnya juga untuk Bidang pariwisatanya Yang pertama dulu kan Baru bicara masalah pariwisata Secara utuhnya Ini sarana-persarana jalan Sudah selesai Iya Dan ini terus digenjot Ada beberapa ruas ini Sudah ditangani dari kementerian Dan bidang pariwisata pun Tahun 2024 kita mendapat Akses ya Dari di kementerian pariwisata juga Adalah pembangunan beberapa Sport Dalam arti Tempat-tempat Apa Wisata Seperti UMKM dan lain sebagainya Sehingga artinya sudah ada Tanda-tanda yang positif Namun Belum maksimal Kalau begini progresa kan lama dia Kalau maunya Bapak Bupati Seperti apa Pak? Kalau bolehlah 2024 ini Pertama dulu kan Yang tujuh lokasi sport ini Dibangun jalan Itu dulu yang pertama ya Pak? Itu yang pertama Dan yang kedua Setiap sport ini Ada Semacam Tempat-tempat wisata lah ya Sehingga mereka akan nyaman Seperti tempat UMKM juga dibangun Sehingga dan apa juga Penginapan-penginapan juga ya Pak ya? Home-home stay aja lah Udah cukup deh Home-home stay aja udah cukup Kalau masalah hotel Nanti menyusul lah itu ya Standar home stay aja sudah cukup Kalau menurut saya untuk sementara waktu Kalau untuk sumber daya alamnya sudah oke Kalau dari sumber daya manusianya sendiri Ini sudah siapkah? Menurut Bapak sendiri Kalau menurut saya ini sumber daya manusia ini Sudah lumayan Ya cuman belum bisa maksimal mereka bekerja ini Karena sarana-persarana yang masih minim Yang masih minim Yang masih minim dan tentunya Biasanya itu kalau Sumber daya alam itu sudah mulai bagus Dibarengi dengan fasilitas Pasti sumber daya manusia akan mengikuti Mengikuti ya Mengikuti Sehingga Apa yang mau dikembangkan Walaupun sumber daya manusia sudah ada Kalau memang sarana-persarana belum ada Dan tentunya kabupatennya setara juga Bukan menghindar bagaimana pengembangan wisata Dan terlebih nias utara ini Karena keterbatasan anggaran juga Sehingga makanya pun Kalau membangun diri sendiri ini Kami tidak bisa Harus memang ada dukungan Dari pihak investor Provinsi dan pusat Untuk bisa Nias utara ini Malah pun kepulauan nias ini Keluar dari ketertinggalan Dan daerah kami ini Sumber daya alam ini Harus diolah dengan baik Secara teknologi dan masa kini Berapa lama kira-kira waktu yang dibutuhkan Untuk bisa paling tidak Di atas 50% Dari yang Bapak sebutkan tadi Pak Kalau bekerja dengan serius Bekerja dengan sungguh-sungguh Saya pikir 1-2 tahun sudah bisa selesai Sudah bisa selesai dia Paling tidak untuk infrastrukturnya saja dulu Kalau infrastrukturnya mungkin setahun-dua tahun Mungkin bidang Jaringan juga Tower telekomunikasi mereka ambil bagian Begitu juga Bidang yang lain Contoh Sarprasnya itu Mereka ambil bagian Sehingga kalau ini semua dikeroyok Maka saya pikir 1-2 tahun itu Lokasi wisata yang ada di Nias utara ini Bisa akan lebih baik Dan bisa berstandar internasional Termasuk lagi kan Kelemahan kami di kepulauan nias itu kan Belum dibukanya Roto penerbangan Langsung dari Jakarta ke Nias Kami ini harus transit ke Medan Terlalu panjang Jadi Nias Medan dulu darat ya Pak Jakarta Medan Medan baru nias Terlalu panjang dia Perjalanan sejam Sehingga langkah baiknya ya Kementerian Perhubungan Ya bisa memikirkan Dan penerbangan dari pusat itu Langsung ke Nias Sehingga para wisatawan Itu Merasa nyaman dan cepat mereka Biasanya kan wisatawan kan tidak mau repot Karena mereka itu kan orang-orang yang menikmati hidup Ya ini juga banyak kendala Ketertinggalan di kepulauan nias ini Ada banyak faktor Karena Hampir boleh saya katakan Hampir ketidakpedulian Berbagai pihak ini Terhadap tanggung jawab mereka di kepulauan nias Contoh di penerbangan Pelabuhan Begitu juga Jaringan listrik Contoh di Nias utara itu Ada 162 titik lagi Belum ada Penerangan ya Belum ya Padahal sudah 78 tahun Indonesia Merdeka Apa yang menjadi Apa ya PR-nya disana Sampai penerangannya itu sendiri pak Ya begini Kita kan ini Kewendangannya kan bukan di kita Iya Tapi di PLN Tapi PLN-nya ya begitu adanya Apalagi kan Pimpinan PLN ini Permasalahannya ini kan Sebentar-sebentar aja diganti Kita baru mengenal Sudah pindah Sehingga belum meragia dia Belum mengetahui semua Sudah pindah Yang merasa bertanggung jawab itu Ya tidak ada Makanya Nias utara itu 162 titik lagi Tidak ada jaringan listrik Sampai jaringan Dan ada yang berkilo-kilo Itu ada Ada yang sampai 4-5 kilo Ada juga yang ratusan meter Sehingga Boro-boro kita akan Berbicara dengan yang lain Kondisi-kondisi ini saja Sudah kami ditinggal Sudah kami ditinggal Ya makanya Nias ini Ya Nias utara ini Dibilang tertinggal Sebenarnya karena sudah ditinggal Ini kondisinya Kepedulian terhadap tanggung jawab Masing-masing kementerian lembaga Ini sudah Sudah tidak Apalah Boleh kami katakan Sudah tidak serius Telekomunikasi itu Ada 18 titik lagi Segianya ada di Nias utara Dan sampai saat ini Tidak ada Makanya ada beberapa sekolah itu Kalau UNBK itu Ujian ya Sehingga terpaksa Harus mereka ke sekolah yang lain Kalau masalah jaringan Membaca di internet itu Mereka sudah tidak tahu lagi Makanya Semakin tertinggal di sana itu Daerah juga Belum ada kewinangan di sana Selain mengusulkan Mengingatkan Dan kita sudah melakukan juga Tidak hanya dengan surat menyurat Kita langsung konsultasi Dan berdialog Dan ini kita sudah lakukan Tapi belum ada tanda-tanda kehidupan Tapi tentunya Bapak Bapak sering Tentunya melakukan upaya ke pusat Oh iya sering Responnya bagaimana sih Pak? Respon Lip service aja lah Boleh saya katakan Bapak seharusnya tidak ada Coba bayangkan di listrik itu GM Wilayah Sumatera Utara ini Sudah pernah ke Nias utara Tapi gerakannya Hasilnya Ada Nol Begitu juga Di telekomunikasi itu Ya ada berapa kali Kita menyurati Berdiskusi Berdialog Sudah berapa tahun terakhir ini Pak? Sejak saya bupati Dua tahun setengah Saya gejut terus Belum ada Belum ada tanda-tanda kehidupan Belum ada tanda-tanda kehidupan Ini yang menjadi Ketertinggalan Awasannya apa Pak? Dari mereka? Katanya disurvey Katanya akan diturunkan tim Tapi tim turun Tapi begitu saja Tidak di follow up lagi? Tidak di follow up Katanya lagi buat surat lagi Dan habis waktu seperti itu terus Selama hampir kurang lebih Dua tahun setengah ini? Dua tahun setengah ini Ya sehingga kita pun hampir malas Untuk buat proposal itu apa Tapi tidak boleh hopeless Pak Kita tetap optimis Kita tetap optimis ya Namun kalau begini kondisinya Sehingga ketertinggalan ini Akan semakin tertinggal Dengan kondisi Karena daerah tidak semua Menangani ini loh Tidak semua Saya sebagai bupati kan Tidak semua kemenangan ini Berada di saya Ada bagian-bagian masing-masing Bidang listrik ada bidangnya Tower telekomunikasi ada bidangnya Provinsi kan ada tanggung jawabnya Nah ini dia Kalau ini semua dapat dipertanggung jawabkan Niasutera itu bisa maju Dan bisa kalah dengan daerah yang lain Karena sudah ada modal kuat Kami ini adalah Tentang sumber daya alam ini Di bidang pariwisata Perikanan Pertanian ini luar biasa Dan inilah kondisi Oke Nah jadi kalau begitu Tentunya Bapak tetap optimis Dan tidak boleh hopeless Selama Bapak juga masih menjalankan Menjadi bupati Nah kalau saya belum tahu Untuk masyarakat di sana Kegiatannya apa Pak? Kalau kegiatan masyarakat di sana itu Dominan petani ya Petani ya Petani tapi petani yang masih Apalah Ya belum modern lah ya Karena termasuk kan Fasilitasnya ini ya Sarana-pasarana yang mereka butuhkan ini Masih minim Masih minim Begitu juga ada Nelayan Perikanan Ada juga UMKM Dan memang Perekonomian di sana itu Masih boleh kita katakan lah Sedang-sedang saja Tapi kalau menurut Bapak sendiri Kenapa Orang-orang tertentu Misalnya untuk yang Diajak untuk beri sinergi Tidak terlalu merespon Apa yang menyebabkan seperti itu? Ada beberapa Calon-calon Instastor itu Saya kunjungi Dan malah pun Berkunjung ke Instastor Tapi mereka malas Mereka tidak mau Karena sarana-pasarana jalan yang sangat buruk Dari situ saja sudah kalah ya Pak? Di situ saja Oke Mereka sekali datang saja di Kenya Sutara Setelah itu tidak balik lagi Sehingga memang Makanya pun di 2021 kemarin Itu kan jalan bagus di Kenya Sutara itu 36% Hanya 36% saja? 2023 ini atau 2022 Kalau tidak salah Baru 50% Kalau dibandingkan provinsi Sudah 70 sekian Nasional itu sudah 97 sekian Iya Sehingga sangat jauh sekali Sehingga makanya investor itu Ada beberapa puluhan Saya bawa ke Nestara Itu dari mana Pak? Ada dari Medan ini Ada juga dari Singapura Dari Jakarta Ada kita bawa ke sana Pada saat itu Ada yang melihat tentang Lokasi kelapa sawit Ada perikanan Ada juga pariwisata Tapi dengan kondisi Sarana-perasarana Yang sangat minim sekali Karena bukan hanya saja Untuk bidang pariwisatanya ya Pak Untuk semua bidang Jadi berpengaruh Berpengaruh Sangat banyak sekali Ya contohlah Sesumatera Utara ini ya Yang ada perkebunan kelapa itu Hanya dinas utara Yang namanya perkebunan kelapa Toyolawa Tapi belum terurus Sampai saat ini Satu-satunya Bisa ditanya itu Perkebunan kelapa Yang ada di Sumatera Utara ini Dimana hanya dinas utara Kendalanya apa Pak? Belum Belum diintervensi Ya secara maksimal Tentang pengelolaan Dan lain sebagainya Begitu juga di perikanan itu Sebenarnya ini potensi yang luar biasa Kalau ada investor Malapun kalau ada investor itu Kita bisa janji Dan kini sering kita suarakan Pengurusan IJ itu zero Oh Kita zero Malapun kalau ada Mau perotelan itu Kita coba akses dia Mengenai lahan Karena kita rindu Ada investor Bagaimanapun daerah yang maju itu Adalah daerah Yang terbuka Dengan investor Karena dengan adanya industri-industri Pasti akan daerah itu Akan lebih maju Makanya kalau ada kawan-kawan Ya silahkan datang Kini setara Dan bisa kita fasilitasi Sesuai dengan kemampuan Dan kewenangan kita Tapi Melihat Bapak Tadi mengatakan bahwasannya Semua Hampir semua investor yang datang Sudah mundur Begitu ya Pak? Mundur teratur Gak bisa lagi Karena malas mereka Dengan serana-perserana Yang tersedia Tapi kan ini tidak boleh dibiarkan Pak? Ya sebenarnya Kita tidak membiarkan ya Kita terus optimis Cuman kewenangannya Kita sudah terbatas Contoh jalan provinsi itu 118 kilo Ya terbiarkan begitu saja Mau dibangun di daerah juga Keterbatasan negara juga Sehingga akibat daripada Semua keadaan itu Makan yang sutera itu Mendapat label tertinggal Sebenarnya Tertinggalnya ini adalah Karena Sebuah kondisi keberpihakan Yang terlibat tadi Baik provinsi Maupun kementerian lembaga Maupun BUMD 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 22 titik lagi belum ada Tower itu Tower telekomunikasi itu 18 titik lagi belum ada Begitu juga jalan provinsi Sehingga akibat dari PR-PR ini semua Yang sutera jadi tertinggal Karena itu untuk komunikasi ya Pak Telekomunikasi itu sangat krusial Sangat Tidak hanya untuk perkembangan wisata Terlebih ini Dunia pendidikan Dunia pendidikan Kemasyarakatan Dan sebagainya Dan inilah yang dialami oleh Masyarakat Dan kita sebagai pemerintah pun Terus berjuang Tapi belum ada Nilai maksimal Sampai saat ini Oke kita break dulu Pak Dan tentunya untuk Anda juga Jangan kemana-mana Pemirsa tetap bersama kami Dalam program Dialog Khusus Sesaat lagi Baik terima kasih Terima kasih Pemirsa Untuk Anda yang masih tetap Setia bersama kami Dalam program Dialog Khusus Dan kita masih bersama dengan Bapak Bupati Anizaru Warwu Yang merupakan Bupati Kabupaten Nias Utara Menarik sekali obrolan kita Untuk hari ini Di segmen tadi ya Pak Dan ini semakin penasaran Jadi setertinggal itunya lah Berarti Nias Utara ini Karena mungkin kurang responnya Begitu ya Pak Dan kalau kita berbicara mengenai Tadi komunikasi itu Sangat hal yang sangat krusial Sangat penting Apalagi kalau kita untuk membangun Sebuah daerah lah Katakan begitu Nah ini memang Di kedepannya sendiri Ini apa hal yang memang Harusnya lebih Bapak Apa lagi ya Pak ya Begitu Silahkan Pak Ya tentunya kan kita berharap Bahwa kondisi-kondisi Yang sangat krusial Dan butuh ini Pihak-pihak yang bertanggung jawab Tentang itu Contoh Tower telekomunikasi ya Berharap Karena ini kan bukan sebuah keinginan itu Tapi sebuah kebutuhan Iya keharusan sebenarnya Keharusan Iya Kalau daerah yang lain akan berbicara Tentang digitalisasi 4,0 5,0 Nias Utara saja belum ada Jaringan apa-apa Begitu juga dengan Jaringan listrik yang 162 titik itu Ya bagaimana Ada pengembangan sumber daya manusia Terhadap anak-anak didik Masih memakai Lampu-lampu petrok itu Untuk belajar Kalau malam sudah tidak ada penerangan Tidak tahu lagi berita-berita Sehingga ini sangat akan Mempengaruhi nilai-nilai SDM ya SDM Dan terlebih anak-anak ini Ke 20-30 tahun ke depan Kalau kita orang-orang kota Sudah begini Ya mereka sudah bermain Tentang teknologi Orang kami di desa ini Masih Memakai lampu petrol Untuk malam hari Sehingga semakin tertimpa dia Sehingga kondisi ini Sebenarnya adalah Sebuah tanggung jawab negara Sebagiannya Dan ini kita berharap Pak Presiden akan intervensi ini Ya intervensi kondisi ini Karena ini kan Sebuah ketidakadilan di Indonesia Kalau ini terus terjadi Dan ini yang terus kita suarakan Ini yang terus kita lakukan Kita lakukan komunikasi Surat-menyurah kita lakukan Tapi saya sudah 2 tahun lebih Jadi Bupati Belum ada gerakan Yang nyata dari mereka ini Tapi Pak Presiden sudah datang Ke Niasutara Sudah datang Tapi dia masih fokus Pada saat itu adalah Jalan lingkar Dari Niasutara ke Niasbarat Karena itu salah satu Ketertinggalan Kepulauan Nias ini Karena jalan lingkar ini Belum tembus Dan dengan Menghubungkannya Sehingga dengan Kehadiran Pak Presiden ini Ya luar biasa Tentang Pembangunan Jalan dan jembatan Ada juga pasar Yang menghubungkan Niasutara dengan Niasbarat Tetapi Bidang yang lain ini Masih belum Belum apa-apa Kasian kita Kalau ini bisa saya Bersaksi bahwa Masyarakat di Pelosok ini Contoh bayangkan 162 titik Yang tidak ada Jaringan listri ini Kehidupan mereka itu Waduh Kasian sekalilah Jadi anak-anak itu kan Mereka ujian Begitu kan sekarang Sudah memakai Beberapa Sudah memakai komputer Begitu Pak ya Online Itu bagaimana? Gak ada lagi Masih alami Masih seperti Zaman dulu Tapi harusnya kan Dari dinas pendidikannya Juga tahu dong Pak Tahu Saya juga tahu Tapi saya tidak bisa Berbuat apa-apa Selain saya akan Memperjuangkan Contoh Kalau PLN Ya kepada PLN Ke GM Direktur Kalau Jakarta Begitu juga Telekomunikasi ini Kita akan bersurat Tetapi ya Inilah respon mereka Walaupun dikeroyok Begitu Pak Masih dikeroyok Yang jelasnya Saya melihat Belum ada niat serif Sampai saat inilah Untuk mengangkat Beberapa kondisi ini Yang terjadi di dunia setara ini Atau kepulauannya sini Dari pihak mereka PLN Tower Dan jalan provinsi Ya artinya ada gerakan bersama Belum ada Jadi bukan karena Kurangnya komunikasi Antara pihak seluruh Dan pihak yang lain Bukan begitu Kita yang terbaik komunikasi Surat menyura kita yang sering Malah pun Secara langsung Begitu Pak Oh sering Kalau itu saya bisa saksikan Secara komunikasi Lewat WA pun Kita sering komunikasi Ya ini Sehingga Inilah kondisi Dan tentunya Ini kita berharap Bahwa Janganlah terjadi ini Di Indonesia seperti ini Tapi sudah terjadi Sudah terjadi Dan segera untuk dikeluarkan Dari yang tertinggal ini Oke Nah Kembali lagi tadi ke Sumber daya manusianya Begitu Pak Katanya ada yang Mengatakan ini Kalau Nias ini Karakternya itu Pak Karakternya itu keras Karakternya itu Ya sedikit berbeda lah Mungkin dengan Di Wilayah-wilayah yang lain Begitu Nah ini apakah benar Seperti itu Jadi Membuat itu mungkin Orang-orang yang ingin Berwisota ke sana Seperti Takut Tidak familiar Begitu dengan mungkin Tata bahasa Dan juga karakternya Oke tapi jangan dijawab dulu Kita harus break Untuk karena juga Jangan kemana-mana Tetap bersama kami Dalam program Dialog Khusus Saat lagi Baik terima kasih Pemirsa dan kita Masih bersama dengan Bapak Bupati Dari Kabupaten Nias Utara Obrolan kita sangat Menarik sekali Tentunya untuk hari ini Tadi saya kepertanyaan Mengenai sumber daya Manusianya Katanya kalau di Nias ini Orangnya karakternya itu Keras-keras Tapi kalau saya melihat Bapak Sih gak begitu ya Pak Contohnya saja saya kan Memang ini kan Memang ini kan sengaja Tentu dan Dan memang kondisi ini akan bisa kita tingkatkan ya dengan melalui perkembangan sarana-pasarana, telekomunikasi dan sebagainya itu pasti biasanya itu akan mengikuti sumber daya manusia juga kalau masalah ada mengatakan terlalu keras, tidak lah buktinya orangnya situ dimana-mana baik ganteng, cantik dimana-mana kan ini akan mempengaruhi juga dengan kondisi ketertinggalan iya, jadi kalau kita boleh merewind kembali begitu ya Pak ya ketika Bapak mau mencalonkan diri menjadi Bupati kemarin, apa sebenarnya tujuan dan visi misi Bapak mau menjadi Bupati dan pengen diapain sih sebenarnya Nias Utara ini begitu? ya untuk berbuat baik dan ini ada beberapa hal yang kita sudah buktikan ya termasuk surfing itu kalau surfing Nias Utara itu sesuai dengan sejarah itu dikenal itu 1992 dan baru 2 tahun terakhir kita munculkan ke atas dan sudah berstandar internasional begitu juga sarana-pasarana target kita itu untuk menyelesaikan jalan-jalan utama pembangunan jalan utama yang ada di Nias Utara dan termasuk juga jalan lingkar dari Nias Utara ke Nias Barat dan beberapa kondisi yang lain dan tentunya dalam 2 tahun program ini sudah mulai terbukti ada beberapa hal ada beberapa yang sudah selesai antar kecamatan dengan kabupaten dan begitu juga tempat-tempat lokasi wisata kita sudah intervensi walaupun belum maksimal karena keterbatasan anggaran dan begitu juga hubungan kita di kementerian sudah mulai bagus dan ada banyak pembangunan yang mereka tangani di Nias Utara apa pembangunannya Pak? ya termasuk pasar begitu juga air bersih di bidang pendidikan ada gedung sekolah dan begitu juga jalan dan jembatan sudah dan mungkin ada beberapa seperti di pertanian itu bantuan-bantuan untuk al-sintan pupuk dan sebagainya ada banyak masuk cuman karena kondisi ketertinggalan ini kan ada banyak PR yang segera dilaksanakan dan ini ada kondisi juga yang memang tidak bisa kita jauh di daerah ya yang pertama kan seperti jaringan listrik telekomunikasi pelabuhan begitu juga jalan provinsinya karena ini kan semuanya ini kan ada yang bertanggung jawab ada yang bertanggung jawab dan kalau memang ini semua tidak mereka kerjakan maka nilai baik Nias Utara itu tetap buruk dan ini akibat tanggung jawab mereka tidak beres bukan serta-merta dari daerah itu sendiri ini seperti banjir di Nias Utara itu banjir kalau sungai itu kan kemenangan provinsi loh sebenarnya begitu sebenarnya begitu tetapi yang kalau kejadian banjir itu yang dikenal itu yang ditagi itu kan kabupaten sejujurnya setelah aturan itu adalah tanggung jawab provinsi tapi yang belum selesai semua dibuat karena kami ini memang kami cukup menyadari bahwa Nias itu adalah berada di satu pulau di daratan Sumatera Utara tapi walaupun demikian ya coba bayangkan sesuai dengan Kepres 63 itu ada 62 daerah tertinggal di Indonesia di Sumatera Utara ini ada 4 dan yang 4 ini semuanya berada di Kepelawa Nias Nias Selatan, Nias Barat, Nias, dan Nias Utara akibat nama ini maka tidak keluar daerah Sumatera Utara dari daerah tertinggal sepanjang yang 4 ini tidak akan keluar karena kita kan satu rumah Sumatera Utara makanya ini semua tanggung jawab bersama ya merupakan PR-PR ini sebenarnya semua lini itu sudah tahu ya Pak ya sudah sadar begitu saya pikir sudah tahu karena kita juga sudah menyampaikan secara langsung di PLN itu ada berapa kali kita konsultasi menyurati artinya sudah tahu begitu juga di telekomunikasi dan berbagai beda yang lain itu sudah tahu mereka kita langsung-langsung kalau berjuang ya kita langsung kita menyampaikan secara by surat maupun fisik iya tapi tetap juga masih belum lagi terpanggung terlalu merespon begitu Pak ya belum ada respon positif respon positif dalam arti mereka kerjakan belum apakah kita bisa mungkin kita melangkahi Pak begitu jadi karena kita tahu untuk komunikasi sendiri tapi masih terhold jadi kita melakukan hal yang lain lagi apakah itu nggak bisa karena itu kan kemenangan mereka contoh PLN memang kita harus mengadu di PLN ya semoga wawancara ini didengarkan Pak Presiden Joko Widodo lah ya untuk bisa karena kita sudah capek juga untuk mereka ini maka tidak kita punya kekuatan lagi kan ya kita berharap bahwa hal ini menjadi atensi Pak Presiden karena di dunia sini tertinggal terus tetapi belum ada gerakan yang ini sinergi yang mereka lakukan oke kita akan beri kembali Pak dan untuk anda juga jangan kemana-mana peminusan tetap bersama kami dalam program dialog khusus saat lagi baik terima kasih Pak Mirsa untuk anda yang masih tetap setia bersama kami dalam program dialog khusus dan kita di segmen terakhir untuk hari ini jadi kita mungkin memadatkan obrolan kita untuk hari ini tadi juga Bapak sudah mengatakan langsung nih kalau bisa nih didengar oleh pihak-pihak terkait jadi bisa lebih aware lagi ya Pak ya begitu karena juga Bapak sendiri mempunyai harapan yang besar tentunya untuk pembangunan Nias Utara ini yang memang ini yang menjadi visi-visi Bapak ketika Bapak kemarin ingin menjadi Bupati kira-kira juga di kedepannya ini hal-hal yang ingin Bapak lakukan lagi apa sih Pak? tentunya dalam kondisinya setara saat ini tentunya pemerintah daerah terus bergerak dan terus melakukan yang terbaik dari sisi pengembangan sumber daya manusia dan begitu juga alamnya tentunya yang besar harapan disini saya sebagai Bupati Nias Utara kiranya beberapa stakeholder yang memiliki kewinangan yang memiliki tanggung jawab di setiap bidang ini kiranya benar-benar membuat perhatian dinia Utara ini yang pertama itu kalau di Provinsi Sumatera Utara ini ada dua hal yang sangat diharapkan pertama, pembangunan penyelesaian pembangunan jalan provinsi yang kurang lebih 118 kg dan penanganan normalisasi sungai di beberapa sungai yang kedua kiranya pihak PLN segera menyelesaikan yang 162 titik yang belum ada jaringan listri di Kabupaten Nias Utara ini data kita sudah sampaikan yang ketiga kiranya pihak tower telekomunikasi segera membangun jaringan telekomunikasi itu karena ini sangat penting untuk dunia pendidikan dan perkembangan zaman saat ini yang seterusnya lagi kiranya pihak Kementerian Perhubungan ini harus bertanggung jawab dan membuka jalur penerbangan dari Jakarta itu ke Nias kalau di lokasi yang lain ini kan Jakarta silangit kan ada iya sementara kami di Kepulauan Nias ini loh ada 4 kabupaten 1 kota kenapa sih sulit sekali kami dibuka penerbangan dari Jakarta ke Nias ini kami ini kan warga negara Indonesia yang ingin maju juga seperti daerah yang lain ya tentunya ini semua ini harus bisa bertanggung jawab secara sinergi sehingga Nias ini bisa keluar dari ketertinggalan kalau kondisi saat ini menurut hemat saya kalau hanya kami berpikir untuk mengeluarkan kami sendiri dari daerah tertinggalan dengan keterbatasan anggaran kami tidak bisa dan begitu juga kewenangannya bukan dari kami seperti listrik, telekomunikasi bukan kewenangan kami ada yang bertanggung jawab untuk itu sehingga tentunya kejadian yang selama ini terjadi ya kiranya jangan terus menerus lah dan ini besar harapan ya pihak yang bertanggung jawab ini mendengarkan suara kami ini dan begitu juga sebagai Bapak Presiden Republik Indonesia bisa juga memberikan perhatian khusus tentang beberapa kondisi ini di Kepulauan Nias dan khususnya di Nias Utara khusus pariwisata saya bisa yakini bahwa akan menjadi kebanggaan Sumatera Utara Indonesia di mancanegara kalau memang ini bisa kita berdayakan bisa kita tingkatkan sarana-persarananya sehingga potensi ini akan membangkitkan ekonomi masyarakat dan begitu juga bidang-bidang yang lain sektor yang lain akan bisa hidup kembali iya nah ini karena masih ada waktu Pak untuk berarti untuk APBD-nya sendiri ini digunakannya itu kemana Pak? kalau APBD Nias Utara ini ya terakhir ini 2024 ini ya DAU itu hanya 434 miliar maka untuk pembangunan fisik saja kami tidak bisa kalau pembangunan fisik 2024 di Nias Utara itu didominasi dari dana lokasi khusus kalau DAU itu tidak ada karena habis di operasional semua belum lagi biaya pilkada 2024 makanya pun progres pembangunan itu kalau dari dana daerah itu hampir tidak ada kelihatan PAD juga belum ada andai kata ada kecil sekali karena beberapa sumber daya alam ini belum dikelola contoh pasar belum dibangun masih pasar tradisional begitu juga kelautan belum ada pelabuhan perikanannya begitu juga pertaniannya belum ada industri dan lain sebagainya ya ini semua potensi ini belum dikemas menjadi sebuah sumber daya alam yang bermuara pada pendapatan asli daerah ya tentunya ini semua harapan kita yang terus kita lakukan peningkatan dukungan kepada pihak-pihak UMKM dan lain sebagainya ya tentunya memang pelan-pelan kita akan terus berikan dukungan dan tujuannya untuk mendapat PAD dan setelah ada PAD akan dilakukan pembangunan tentunya kondisi saat ini masih ya boleh kita katakan masih ketergantungan terhadap dana transfer dari pusat kalau niasetara itu berada di posisi 97% sekian bergantung kepada dana transfer pusat kalau untuk UMKM yang bisa ditonjolkan di sana itu apa Pak? ya masih yang biasa-biasalah seperti keripik ini produk-produk IKM lah industri kecil keluarga lah ya ini belum ada yang terlalu bisa ekspor lah dan belum bisa terlalu bersaing begitu? belum, belum karena ini kondisi tadi ini ya masih makanya pun penguatan-penguatan yang kita lakukan saat ini adalah penguatan-penguatan secara umum saja dulu termasuk penyelesaian jalan membangun lokasi-lokasi pasar termasuk perikanannya ya tematan perahu termasuk memberikan bantuan kapal kepada nelayan dan lain sebagainya sehingga ini nanti akan memperkuat ekonomi yang ada di sana oke segmen terakhir dan waktu kita sangat terbatas sekali mungkin ada lagi hal yang lain yang ingin Bapak sampaikan sebelum kita closing silahkan ya artinya kami berharap bahwa kondisi ini menjadi sebuah perhatian bersama begitu juga sebuah usaha dari Kabupaten yang setara mohon juga kepada Provinsi Sumatera Utara Bapak Gubernur dan Kementerian Lembaga BUMN yang terlibat secara langsung terhadap sebuah program yang sebagianya tanggung jawab kita masing-masing dan ini merupakan sebuah kondisi yang harus kita pertanggung jawabkan karena kita untuk menuju Nias Utara yang lebih baik ke depan sumber daya alam sudah ada tetapi belum kita kelola secara maksimal terima kasih yahobu oke terima kasih Bapak sudah hadir di studio dan sudah berbagi kepada kita juga bagaimana kondisi Nias Utara sekarang mudah-mudahan ini apa yang menjadi harapan Bapak apa yang menjadi cita-cita lah begitu dari seorang Bapak Bupati ini bisa terlaksana ya Pak ya di kedepannya menjadikan Nias Utara menjadi lebih baik lagi tentunya terima kasih ya dan tentunya sayang sekali waktu kita sudah di pengujung acara dan akhirnya seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian anda saya Dira Nasution selamat pagi dan sampai jumpa yahobu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih